Intro Hai Youtuber, selamat datang di dapur saya Emaknya Benyamin Saya lagi goreng kerupuk Nah ini tipsnya nih Buat yang tinggal di negara 4 musim Kalau baru-baru datang gitu ya Terus mau goreng kerupuk Supaya ngembang gimana Pertama Saya beli kerupuknya di toko Asia Kalau di supermarket biasanya gak ada Nah jadi ini kerupuk udang Kayak begini yang mentah Ya Kalau mau tanya harga mah pasti lebih mahal dari Indonesia Yang penting ada ya Kemudian Saya angetin dulu kerupuk Ininya, kerupuk mentahnya Taruh aja di atas kompor kayak begitu tuh Taruh di atas kompor kayak begitu Selama 5 menit Pakai api paling kecil Terus nanti kalau udah anget satu sisi Matiin kompornya Dan dibalik Dan jadi panasnya udah cukup Untuk Bikin ngembang Kemudian Minyaknya harus banyak Tuh kayak begini Jadi harus terendam Kerupuknya Ini saya bikin api besar dulu Biar cepat panas Tapi jangan kepanasan juga Jadi kalau misalkan udah dirasa Oh udah panas Nah Cobain dulu yang kecil Kayak begini Kalau udah ngembang Baru lanjutin berikutnya Begini Terus Ditekan Tapi kalau misalkan kerupuk yang kecil-kecil Ya saya males juga sih Nah ini saya udah panasin tadi Jadi udah ngembang Tuh kan Ini suamiku takjub loh Ngeliat goreng kerupuk begini Maksudnya Ih tadinya kok kecil kayak begitu Terus jadi gede kayak begini Yang ngembang Aku bilang gitu Dan Terus ini tempatnya Dialasin Tisu Tisu makan Supaya Minyaknya Tiris Kayak begini tisunya Tuh saya pakein dua lapis Nah Kalau udah kayak begini Udah ngembang Percobaan yang kecil Baru dilanjutin berikutnya Kemudian Ini Biar gak mau basir minyaknya Saya lanjut Ngegoreng bawang Goreng bawang begini kan Jadi Jangan bawangnya duluan Karena nanti jadi bau Dan Jadi ini Coklat Minyaknya Atau kalau abis goreng kerupuk Mau goreng ayam Nah bisa tuh Terus dinyalain juga Pengisap Asap Ini pengisap asapnya Tuh Jadi supaya naik Kalau enggak Wih goreng kerupuk Sama goreng bawang Begini Minyaknya Eh Asapnya Ngebul Di dapur Dapur ntar jadi bau Kemudian Kalau lagi pas summer Pintu ditutup Aja kayak begitu Pintu dapur ya Kalau enggak Lalatnya Banyak banget Yang masuk Ih serem Apalagi kalau lagi goreng ikan Ya ampun Udah deh Saya mau lanjut Goreng kerupuknya ya Ini Iya Kalau mau beli kerupuk Selain di toko Asia Di dekat rumah Bisa juga beli online Cuma kalau beli online itu Kena ongkos kirim Kayak di toko Indonesia itu Tapi ada bebas ongkos kirimnya Kalau enggak salah Kalau belanja Minimal 70 euro deh Jadi kalau memang ada yang Mau dibeli banyak Bisa beli online Lebih bagus Dan Kerupuknya Lebih banyak pilihannya Nah Kalau mau lebih banyak pilihan Kerupuknya lagi Order di toko Asia Yang di Belanda Cuma ongkos kirimnya Mungkin Lebih mahal Dari yang Jerman Tapi di Belanda itu Kerupuknya lebih murah Terus Kalau ada belanja Sekian 10 euro deh Waktu itu saya pernah Dua kali Nah itu bebas ongkos kirim Oke Youtuber Terima kasih telah menonton video saya Kalau suka dan terbantu Kasih like ya Yang subscribe Bikin saya bahagia loh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati